Polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan AE atau RARA 15 tahun, siswi SMPN 1 Kemulagi Kabupaten Mojokerto pada Senin 12 Juni 2023, di mana salah satu pelaku berinisial AB tersebut ternyata teman satu kelas sekaligus mantan pacar korban. Pelaku AB tega membunuh korban diduga lantaran sakit hati, karena korban menolak kajakannya untuk menjalin hubungan pacaran kembali. Dilansir dari Tribun Jatim Timur.com, korban dikabarkan sempat berpacaran dengan pelaku selama duduk di kelas 7. Namun hubungan tersebut kini sudah kandas. Ayah korban atau Kutomo 35 tahun mengaku tidak menyangka anaknya meninggal secara tidak wajar karena dibunuh teman sekolahnya sendiri. Terlebih pelaku pembunuhan juga dikenal akrab dengan keluarganya saat korban masih duduk di kelas 7. Ia mengungkapkan dari informasi teman sekelasnya, diketahui korban dengan pelaku dulu sempat berpacaran. Pelaku juga sempat meminta kembali menjalin hubungan dengan korban. Ayah korban menambahkan ia berharap kasus pembunuhan tersebut terhadap anak sulungnya itu bisa diusut tuntas meskipun. Pembunuhan ini, kesat reskrim Polres Mojokerto Kota hingga pelaku diserat ke meja hijau dan dihukum setimpal karena telah merenggut nyawa anak gadisnya. Pihaknya juga mendesak kepolisian akhir segera menuntaskan dan mengungkapkan terkait motif pembunuhan anaknya. Seperti yang diketahui, siswa SMPN 1 Kemlagi AE alias Rara 15 tahun menjadi korban pembunuhan. Korban siswa kelas 9 yang sebelumnya dikabarkan hilang selama sebulan lalu tersebut pada Senin 15 Mei 2023 diduga dibunuh teman dekatnya. Polisi menangkap dua pelaku yang diduga membunuh korban, yakni AB 15 tahun dan AD 19 tahun. Kedua, terduga pelaku tersebut ditangkap di rumahnya pada Senin 12 Juni 2023 sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jasad korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung putih di Parit Persis di bawah perlintasan kereta api, Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kejamatan Soko, Kota Mojokerto, sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dari informasi yang dihimpun, kedua pelaku diduga melakukan pembunuhan pada malam saat korban dikabarkan menghilang usai pamit pergi ke pasar malam. Terima kasih telah menonton!